Intro Ya terima kasih yang masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menggelar pertemuan evaluasi semester 2 dengan jajaran Kepala Bidang Kepala UPT Dilingkup di Stanmun Aceh dan juga para kasih dan acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan di Hotel Grenangro, Banda Aceh pada Selasa Malam Pertemuan evaluasi tersebut merupakan pertemuan yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dalam sambutannya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan mengatakan melalui pertemuan tersebut dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan program dan kegiatan yang dijalankan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan Informasi tersebut merupakan satu masukan bagi pelaksanaan program maupun kegiatan di tahun mendatang Sebagai contoh informasi mengenai kegiatan yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat tani Semua informasi tersebut merupakan input penting bagi perencanaan ke depan agar anggaran yang akan datang dapat dialokasikan kepada program atau kegiatan yang mempunyai manfaat besar terhadap kesejahteraan masyarakat tani di Provinsi Aceh Kita untuk APBA Dinas Pertanian Perkebunan tahun 2018 kita dialokasikan dana sebesar 488 miliar kemudian dari alokasi dana tersebut hari ini kita berproses terus dan hari ini sudah teresasi sekitar 54% dari alokasi tersebut kemudian kita berharap nanti di kondisi Desember dana tersebut bisa dialokasikan sampai dengan 72 atau 73% karena ada beberapa kegiatan terkait dengan dukungan dari dana doka tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan atau dokumen yang tidak lengkap dari kabupaten kota Hanan berharap ke depan agar berbagai kegiatan yang dikerjakan atau terkendala dapat dilaporkan dan diinformasikan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh guna mengetahui perkembangan yang terjadi di lapangan dengan pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program pada Distan BUN Aceh dapat dilihat melalui indikator keberhasilan program dan kegiatan yaitu indikator peningkatan produksi pertanian dan perkebunan di Aceh tim liputan Aceh TV